Supaya masuk mana? Dikhawatirkan nanti kalau kita buang air dia masuk mana? Sehingga mati yang tidak tahu ini selesai padahal tidak bonus keluar. Maka untuk menghindari itu yang punya masalah maka kalau kencing kaki kanan dikedepankan. Kaki kanan ke depan kemudian begini setelahnya. Pasti Bapak Ibu sudah tahu ini coba kan kita pengajian orang pengajian itu dianggap tidak tahu jamaahnya. Padahal jamaahnya sudah tahu. Jadi ini kisah tidak sama sperma. Kalau maaf ini bikin. Maaf ini bikin. Kalau sperma keluarnya itu ada rasa nikmat. Kalau ini masjid tidak ada. Jadi kalau orang melihat gambar-gambar yang merasa tidak boleh langsung salat itu. Jangan sampai ada cairan yang keluar kita tidak lihat dan itu najis. Alhamdulillah bahawa subuh ini adalah subuh perdana yang diamanahkan untuk tambahan pengajian rutin di Masjid Raya Rapang ini. Begitulah ilmu tambah dibaca tambah dipelajari tambah merasa kurang. Tambah dibaca perasaan tambah banyak yang belum diketahui. Artinya orang yang banyak membaca banyak belajar itu yang muncul di hatinya maka ternyata mega maaf adik itulah yang pernah dilontarkan oleh Profesor Buya Hamka bahawa ketika saya membaca puluhan atau ratusan kitab sayalah merasa bahawa sayalah orang paling pintar di dunia. Tetapi setelah saya membaca lebih banyak buku ribuan buku saya baca akhirnya kembali bahawa sayalah orang paling bodoh di dunia. Itu pernah diungkapkan oleh seorang profesor yang kalau tidak salah hanya tamatan SMP kayak lebih salah. Profesor Buya Hamka menjadi ahli tafsir. Saya yakin bahwa tambahan program pengajian subuh tak di Masjid Raya ini muncul dari rasa itu dari panitia ini. InsyaAllah kalau programnya ini berlanjut terus itu juga akan muncul di hati jamaah wah ternyata saya ini banyak yang belum saya ketahui. Nah termasuk saya Bapak Ibu tiada hari tanpa membaca ini dan rasa-rasanya perasaan tambah bodoh. Maksudnya ternyata mega mopa pembahasan yang belum bisa saya baca. Saya sudah koordinasi panitia dan diamanahkan ke saya adalah persoalan fikih. Saya mulai saja dari ucapan seorang ulama besar ini yang pernah juga saya sampaikan di mimbat ini. Begini kesimpulannya saya amin kurdi. I'lam ayyuhal murid Berkada yang dikurta ketahuilah para murid murid yang dimaksud disini orang yang menginginkan akhirat arada yuriduh ingin murid orang yang ingin orang yang ingin pada kehidupan akhirat Anahu yang bagilah keba'adat taubati bahwa sewajarnya lah bagi kalian setelah kali taubat setelah kalian taubat Agar kalian menghindarkan dan membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercelah li'annaha najasatun makna wiatun nasabaiyatu sifat-sifat jaih adalah najis yang tidak kelihatan kalau ada sifat-sifat itu pada Tuhan dia mungkin makna peki kufangnya bin najasatis suriyah dengan adanya najis yang nampak ilal ibadatil ilahiyah untuk beribadah kepada Tuhan maksudnya ini kita kaum muslimin harus mengerti najis karena dengan najis itu tidak mungkin kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak bisa membersihkannya dan najis menurut guruta ini ada suriyah ada makna wiyah suriyah itu yang kelihatan makna wiyah itu yang tidak kelihatan kalau diharapkan seperti pesan panitia ini berseri dan berlanjut maka di sekitar najis najis nampak dan tidak nampak itulah yang akan kita bahas ada video beredar bapak ibu sekalian seorang ustadz di youtube dengan berani mengatakan bahwa semua kencing tidak najis walaupun itu kencing babi dibilang wah ini bikin heboh ini pernah kilihat di youtube bikin pengajian yang hanya banyak kemudian berpatwa bahwa semua kencing tidak najis termasuk kencing babi kita lihatlah subuh ini kalau digaji dalam kitab fikir pendapat yang ada ini kita bicara najis yang nampak ini mau diluruskan ini pendapat kalau kencing manusia pasti najis dalam buku ini ketika dia bicara tentang fikir makadai nabi sallallahu 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 tanazzahu anil bawli fa'inna amma ta'adha bil kabri minhu wahai ummatku bersihkanlah dirimu dari al-baul najis kencing nasabah rata-rata dikubur ini disiksa dari disebabkan oleh maka memang penting mempelajari ini fikir dalam hal ini sehingga yang kita dapat informasi dari senior-senior bahwa guru kita ini lama itu mereka di dalam kenapa menini batena itu saya heran juga kalau ada orang singgah di WC umum sempajang sementara sekali keluar kenapa sebentar ini ya mudah-mudahan lah bersih tetapi biasanya orang yang pemanini itu karena dia harus simpan dimana ini pakaiannya waktu di dalam ajak kamu menengker tak besi nah Rasulullah dalam riwayat ini ini dua kuburan disiksa informasi yang sering sangat sering kita dengar ini dua kubur ini disiksa semua ini yang satu ini Yamsi bin Namima provokator peletuk 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 bicara kata-kata disini dibawa kesana akhirnya orang bertengkar provokator terbilang orang sekarang itu sudah nyata bahwa disiksa di kuburan yang kedua kata Rasulullah ini tidak bersih kalau dia kenci nah maka kalau kita ini insyaallah tidak ada masalah pasti kita sudah paham itu anak cucu kita itu yang di rumah maka harus diajari bagaimana caranya kenci disini masih kenci manusia kita bahas disini menurut Guru Ta bahwa orang itu berbeda-beda caranya di dalam beristibrak di dalam membersihkan kencinya karena ada orang ada orang yang begitu dan tidak semua orang begitu maka bagaimana cara ber buang air seni ini orang mungkin tidak sama ada yang begitu jongkok selesai tabek selesai kenci langsung dicuci tidak ada masalah berarti ini orang masih normal ada orang yang tidak normal karena ketika dia jongkok dan berdiri eh kebonus nak cek nah yang begitu-begitu itu dianjurkan untuk kencing berposisi kencing seperti katanya guru-guru kita diperaktikan oleh nabi kita belum ke kencing yang umum tadi dibilang kita masih kencing manusia maka caranya bapak ibu ini teman-teman kalau yang dari yang selalu keliling tablik sangat paham itu karena langsung di majelis-majelisnya itu langsung diperhatikan jadi orang yang punya masalah kencinya tidak sekali bersih tabek saya harus turun dari mimbar bisa dicabut jadi kepada yang punya masalah maka kita harus upayakan supaya masuk mana dikhawatirkan nanti kalau kita buang air dia masuk mana sehingga matu yang tidak selesai padahal bonus keluar maka untuk menghindari itu yang punya masalah maka kalau kencing kaki kanan dikedepankan kaki kanan ke depan kemudian begini setelah pasti bapak ibu sudah tahu ini cuma kan kita pengajian orang pengajian itu dianggap tidak tahu jamaannya padahal jamaannya sudah tahu jadi ini kaki kanan di depan agak maju kaki kanan kemudian ini inilah posisi untuk menghindari ajakkan menangkap tersisa kalau begini maksimal mengeluarkan masabak maju ini kantong kemi gini jadi posisi dari belakang nah sambil begitu ini laki-laki bukan ibu-ibu untuk ibu-ibu tidak begini laki-laki kan ada selangnya jadi biasa monro selangnya kalau ibu-ibu kan tidak maka kaki kanan agak di depan ini ditekan ini kantong kemi sambil buang air disuruh kita batuk itu juga harus dilatih jadi ketika batuk itu keluar itu yang kedua sambil batuk yang ketiga ketika membersihkan memang sambil diurut diurut dari belakang ke depan sudah ada guru tak yang buktikan bahwa ketika orang yang bermasalah tidak melakukan seperti ini dia sudah coba purana lebih dibersihkan kemudian dia taruh kapas di ujung kemaluannya ternyata setelah berdiri itu kapas basah berarti bahwa kalau tidak diupayakan seperti tadi orang-orang yang bermasalah itu kalau ibu-ibu yang bermasalah seperti itu hanya dipencet di bawah pusatnya dipencet di bawah pusatnya tidak semua orang mengalami hal seperti itu tetapi yang mengalami selalu ada bonusnya keluar itu adalah cara yang bisa digunakan untuk memperbaikinya mayoritas di kuburan ini disiksa gara-gara tidak maksimal keluarnya nah kita membahas itu jadi untuk kencing manusia memang najis najis sekarang bagaimana kencing binatang inilah yang khilafiyah khilafiyah diantara ulama untuk dibagi itu binatang ada binatang yang dimakan ada binatang yang tidak dimakan imam syafiyah adalah ulama yang menurut kita manini manini lakduk batena dia berkesimpulan bahwa semua kotorannya binatang kencing atau tayinya baik binatang itu dimakan atau tidak dimakan najis mana yang mana yang haram mana kecuali tayi boka najis mana maka kencing sapi kencing kambing najis semua tayi ayam najis semua menurut imam safi imam yang lainnya diantaranya abu hanifah termasuk imam malik mengatakan bahwa binatang yang dimakan dagingnya itu tidak najis kencingnya dan kotorannya tapi binatang yang dimakan dagingnya betul anak kalau ada kejadian kemudian kemudian dan itu sudah tidak bau maksudnya itu tetap solat tak sah karena itu adalah binatang yang dimakan dagingnya apa dalilnya dalil yang dipakai oleh beliau beliau itu adalah bahwa iya ronabita pernah solat di kandang kalau bukan kandang kambing kandang untah satu yang kedua ketika ada orang sakit Rasulullah menyuruh orang itu minum kencing untah maka ketika Habib Rizik dan Ustaz siapa kalau bukan tidak salah Ustaz Jepri minum kencing untah dan di shooting di upload di Youtube heboh lagi orang Indonesia padahal itu berdasarkan hadis yang dipegangi oleh selain Imam Shafi'i bahwa kencing potoran dari binatang yang dimakan dagingnya itu tidak najis tetapi biasanya di Sulawesi Selatan kita yang murid-muridnya ini bukali muridnya muridnya murid-murid tak sadak tidak begitu pendapatnya yang dipegang adalah kita taruhin ini diantaranya patul karib patul mu'in itu adalah pikisafi'i semua pikisafi'i semua sehingga dikatakan bahwa sinin natai teme najis mana karena yang diajarkan di dalam di pesantren adalah patul karib itu adalah pikisafi'i patul mi'in pikisafi'i patul karib ini yang saya pegang adalah pikisafi'i sehingga semua tai semua kencing najis itu persi imam syafi'i jadi bagaimana kita kalau begitu pendapat takdena mereka ada laipat teruk ya ketika kita kena tai dicuci lagi lebih menini jadi tidak masalah cuma kalau kita melihat orang engkau tahu ada najis misalnya ini di pintu masjid ada tai burung itu kan burung bisa dimakan itu burung yang terbang maka misalnya jangan burung merpati ada sedikit di kaki itu sudah kering maka itu tidak apa-apa karena menurut sebahagian ulama bahwa yang dimakan dagingnya tidak najis kotorannya perlu diketahui supaya kita tidak gampang menyalahkan orang oh maku palik rudih makanya ketika ustad bahtiyar nasir kalau tidak salah minum kencing konta di syuting oh hewora kenapa minum najis padahal itu berdasarkan hadis dan hadis itu ada di sahih bukhari itulah yang dijadikan sandaran ulama bahwa seandainya kencing konta najis maka rasulullah tidak mungkin menyuruh orang itu minum kencing konta karena disuruh minum berarti tidak najis itu kesimpulannya tetapi imam syafi'i punya alasan lain makanya imam syafi'i hanya karena waktu itu terpaksa tidak ada ubat lain maka ubat itu yang disuruh minum kata pengikut imam syafi'i saya pernah ditegur orang ini pak ustaz kalau ceramah jangan membahas khilafiyah nanti ini masyarakat terpecah-pecah maka kata balik justru khilafiyah itu harus dijelaskan supaya orang tidak menyalahkan orang oh maku memang menurut imam maliki oh maku memang sebagian pendapat menurut Abu Hanifah orang yang tahu banyak pendapat tidak akan gampang menyalahkan orang yang gampang menyalahkan orang itu adalah orang yang hanya satu belajar pikir syafi'i saja ketika ada beda salah padahal tidak tidak salah khilafiyah ini bukan merupakan sesuatu yang negatif justru itu adalah alternatif pilihan imam imam syafi'i makalai yako sigessa urani makunrai bukan mahram tanpa pelapis batal ludu ketika kita naik haji ada imam maliki yang mengatakan bahwa kalau tidak ada nafsunya orang biar berpegangan dengan istrinya tidak apa-apa yang tidak menafsu ini kan khilafiyah menjadi pilihan pilihan untuk keringanan agamata walaupun kita dilarang untuk mencari yang gampang-gampang terus oleh karena itu Bapak Ibu sekalian jadi pertama dipelajari subuh ini bahwa kencing manusia najis selanjutnya kotoran dari binatang yang dimakan dagingnya khilafiyah khilafiyah ada yang mengatakan bahwa kotorannya tidak najis tetapi Imam Shafi bersikeras bahwa ia senge tai najis mana kecuali tai minyak tai buka saya bacakan saja ini baslun baslun fibayanin najasat wa izalatiha wama yu'fa'an minha bab tentang najis karena suruh bahas fikir jadi kita kepikir ini bab tentang najis dan cara menghilangkannya dan najis najis yang dimaafkan jadi ada itu najis yang dimaafkan kalau kita baca semua ini pertama tapi ini versi Shafi imam Shafi fikir Shafi makanya imam fikir Shafi yang najis pertama itu al-muskirul ma'i'u minuman memabukkan birbintang topi miring pokoknya balok minuman yang memabukkan najis kalau kena disarung jangan pakai salat jadi sebenarnya orang yang minum minuman keras itu sama dengan meminum kencing karena itu najis hukumnya disini wal-baulu inilah kata imam Shafi ini al-baulu kencing wal-mazzi mazzi wahuwa ma'u nabiudun rakikun yakhruju galiban inda nuzrul inda sauranis shahwah adalah cairan yang keluar tabek dari kemaluan inda sauranis shahwah ketika nafsu naik najis itu tidak wajib mandi tapi itu harus dicuci misalnya misalnya kita lihat gambar di hp merangsang tidak boleh kita langsung pergi salat ajak tak menangkap sebab itu keajaiban dari Allah ada keluar cairan dan itu namanya mazzi dan itu najis tidak ada tandanya dia keluar tidak sama sperma kalau maaf ini pikin maaf ini pikin kalau sperma keluarnya itu ada rasa nikmat kalau ini mazzi tidak ada jadi kalau orang melihat gambar-gambar yang merangsang tidak boleh langsung salat itu jangan sampai ada cairan yang keluar kita tidak lihat dan itu najis disepakati najisnya kalau itu wal waddi waddi yaitu maun abiat kadirun agak keruh yak rujuk akibal bawli galiban biasanya keluar setelah buang air kecil dan biasanya ini keluar juga ketika mengangkat barang-barang berat jadi ada tiga yang keluar dari tabek dari kemaluan itu pertama mazdi ketika sahwat ini najis yang kedua maddi biasanya ketika selesai pencing dan yang ketiga adalah mani dan itu tidak najis jadi sperma itu tidak najis ini juga penting diketahui anak-anak kita berdasarkan hadis dari Syedah Aisyah makadai kemudian dipakaiannya tabek demi hukum disampaikan oleh Syedah Aisyah ada mani kering di bajunya hak kahu kemudian Rasulullah nagaru begini baru lokam sempajang berarti bahwa itu sperma tidak najis ya bu ini kalau fikir begitulah pembahasannya mohon maaf terkadang terkesan hormon tapi harus diungkap walga itu kotoran warraus mimakulin wagairihi ini ini safi ini warraus kotoran binatang min makkulin baik yang dimakan wagairihi atau yang tidak dimakan jadi menurut safi najis semua itu kalau kena lebih menini kalau kita kita pegang ini dan pasti ini yang diajarkan oleh bukali kepada kita-kita yang disini walkal binatang kami anjing walkinzir dan babi hati-hati kepada kita yang pelihara anjing cocok itu yang kulihat di masyarakat narikongka asunnah ada pagar di tangganya supaya yaro aswe tidak bebas bebas naik cocok sekali itu karena memelihara anjing itu juga boleh walaupun mengakhat desa makanya nabi tadi itu nama malaikat yang narekongka asuk kubulana jadi kalau kita pelihara anjing jangan kasih masuk di rumah tak karena tidak masuk rumah tak itu ke dalam rumah tak malaikat rahmat maksud malaikat pembawa rahmat itu tidak masuk ke rumah nya apabila di dalam rumah ada anjing jangan kita tiru saudara-saudara kita di luar islam karena mungkin ajaran agamanya tidak mengatakan seperti itu apa ini termasuk yang paling bahaya karena menurut syafi'i ini hilafia lagi menurut syafi'i ia tuasueh dan babi semua di badannya itu najis berat semua najis berat nanti imam malik yang mengatakan tidak yang najis berat itu hanya liurnya apa hadisnya si dihak desa naduai idha walaga alkalbu fi inai ahadikum fal yagsil sab amaratin ihdahun nabi turab makadai nabi tak narikong ka sulefei bejanata barang-barang tak cucilah tujuh kali satu diantara yang tujuh itu dicampur dengan tanah kata imam safi kalau liurnya dibilang najis disuruh cuci tujuh kali berarti semua di anjing ini najis semua imam safi kesimpulannya apa imam malik mengatakan tidak yang di najis kan itu liurnya ada pun bulunya apanya tidak versi imam maliki gurunya maka imatu ya kongkat ta'ungka sunnah marijay ajena marijay ajena menre kubulana jalan di dalam maka semua yang basah karena kakinya ini semua harus dicuci tujuh kali satu dengan tanah maka itu memang perlu kehati-hatian biar dikosok pakai rinsu pakai apa kalau bukan tanah satu kalinya maka itu tidak bersih menurut islam kecuali menre aswe dan kakinya dan tempat itu kering kering dengan kering tidak ada bekas kering dengan kering tidak usah dicuci pada anak-anak pesantren makjid jireng dari asrama digilir itu air ember saya bilang kenapa ini cuci masjid kebetulan di masjid macet airnya kenapa dicuci kami lihat tadi ada anjing lewat itu anjing lewat tadi kering kakinya tehelnya masjid juga kering kering dengan kering tidak ada bekas kecuali kalau mericai lantai lalu asuk itu najis atau kakinya anjing menes basah lantai kering tetap harus dicuci kita cenderung ke Imam Shafi'i biasanya masyarakat disini juga versi Imam Shafi'i anjing itu najis makanya perlu kehati-hatian yang punya anjing biasa ditumpu saja itu piringnya najis terus selama tidak dicuci tujuh kali najis terus dan ada orang non-muslim masuk islam gara-gara itu itu digunakan alatnya untuk teropong itu jilat apa namanya najis babi selalu ada bakterinya diteropong dibersihkan lagi selalu ada bakterinya apa ini cara dipakaikan akhirnya dicuci tujuh kali satu dari yang tujuh itu digosok dengan tanah kemudian dilihat lagi bersih akhirnya dia masuk islam sana ada orang di luar sana non-muslim masuk islam gara-gara itu tidak bisa selesai dibahas semua ini karena ini sudah masuk suruh insyaallah bapak ibu sekalian demikian pengajian kita subuh ini kita akan membahasnya sampai selesai dari kesimpulan ulama besar tidak mungkin beribadah kalau ada najis lahir yang sedang kita bahas dan najis batin yang ada dalam hati nanti pembahasan kita diselesaikan dulu yang lahir ini baru nanti di belakang kita menuju najis batin insyaallah kalau diberikan umur yang panjang terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh